Intro Hai, Joanna Joanna, Miss Chin mau bilang sesuatu sama Joanna lho Apa itu Miss Chin? Hari ini Miss Chin mau thank you banget Joanna luar biasa sekali Untuk apa Miss Chin? Hmm, Joanna ingat gak kita punya teman baru hari ini kan Dan teman baru kita itu katanya tadi dia bilang Dia seneng banget di kelas ini Itu tadi karena kenapa? Joanna ramah sekali sama teman baru kita itu Dan bikin teman baru kita itu nyaman di kelas ini Good job kamu sayang Oh, itu kan tiap hari Joanna seperti itu Miss Chin Oh, I know memang luar biasa sekali kamu sayang Miss Chin Bangga sama kamu Karena kamu udah terbiasa ramah kepada semua orang Iya kan? Iya Miss Chin Setiap hari Jadi gimana nih kita nonton episode Mesh Bacilik tentang keramahan? Iya? Ajak teman-teman yuk Yuk teman-teman jangan tunggu lagi Kita saksikan Mesh Bacili episode yang baru Uuuuh Sampai jumpa Sampai jumpa Musik Sampai jumpa Sampai jumpa joe Tapi Percap Terima kasih telah menonton Memandang ke lembah tempat tinggalnya Sebuah gerakan menarik perhatiannya Tiga pria berdiri tepat di luar kemahnya berbicara bersama Abraham melompat, berlari untuk menemui mereka dan membungkuk rendah Tolong, tinggallah sebentar di tendaku Aku akan memberimu air dan makanan untuk dimakan Kalian bisa duduk di bawah naungan pepohonan dan beristirahat Terima kasih, kami akan melakukannya Orang-orang itu setuju Pergi, lakukan seperti apa yang kamu katakan Abraham bergegas kembali ke pekemahan dan ke tendanya Sarah, dia memanggil isrinya Kita punya beberapa tamu Tolong buatkan roti untuk mereka Kemudian Abraham bergegas mengambil makanan untuk dimasak oleh hambanya Tak lama kemudian, makanannya sudah siap Abraham sendiri melayani tamunya Sementara mereka makan Dia berdiri di bawah naungan pohon di dekatnya Sarah tinggal di dalam tenda Dimana dia bisa menengarkan para pria Dimana Sarah istrimu Salah satu tamu bertanya Dia ada di tenda Jawab Abraham Tahun depan saat ini Dia akan memiliki seorang putra Kata tamu itu Kembali ke tenda Sarah tertawa Bayangkan seorang putra Pada usianya Mengapa Sarah tertawa? Tanya orang asing itu Apakah ada yang terlalu sulit bagi Tuhan? Sekarang baik Abraham maupun Sarah Tahu bahwa tamu mereka adalah Tuhan sendiri Ketika para tamu Abraham selesai makan Mereka bangkit untuk pergi Seperti kebiasaan Abraham berjalan agak berjahat dengan mereka Tuhan berhenti untuk berbicara Dengan Abraham Sementara yang lainnya terus berjalan Aku telah mendengar betapa jahatnya Sodom Kata Tuhan Abraham telah mendengar tentang hal-hal jahat Yang dilakukan oleh orang-orang di Sodom Dia memikirkan Lot dan keluarganya yang tinggal di sana Abraham mencintai keluarga keponakannya Dia yakin Lot tidak jahat Tetapi Abraham mengawatirkan orang-orang Sodom Banyak dari mereka belum mengenal Tuhan Tuhan Kata Abraham Apakah engkau akan membinasakan orang-orang Sodom Yang baik bersama dengan orang-orang jahat? Misalkan ada 50 orang baik di Sodom Apakah engkau tidak akan menyelamatkan kota itu? Tuhan menjawab Jika saya menemukan 50 orang benar Atau orang baik di Sodom Saya tidak akan menghancurkannya Abraham berpikir lagi Hati baiknya membuatnya bertanya lagi kepada Tuhan Bagaimana jika hanya ada 45 orang baik? Saya tidak akan menghancurkan Sodom Jika ada 45 orang baik Tetap saja Abraham tidak puas Tiga kali lagi Dia meminta Tuhan untuk menyelamatkan kota itu Kenam kalinya Abraham memohon kepada Tuhan Jangan marah padaku Tuhan Tapi izinkan aku bertanya sekali lagi Maukah Anda menyelamatkan kota itu Jika hanya untuk 10 orang baik? Tuhan menjawab Demi 10 orang baik Aku tidak akan menghancurkan kota ini Kemudian Tuhan pergi ke Sodom Dan Abraham kembali ke tendanya Mengetahui bahwa Allah akan menguruhkan Apa yang benar dan apa yang baik Yesus mau aku bercahya Bekerja baginya Jadi penolong di rumah Sekolah dan kerja Bercahya, bercahya Yesus mau aku bercahya Bercahya, bercahya Ku bercahya baginya Yang sakit diberi kembang Agar dia kira Turut pinta ayah bunda Tentu mereka senang Bercahya, bercahya Yesus mau aku bercahya Bercahya, bercahya Ku bercahya baginya Persembahan kumpul bawah Tolong negeri yang jang Cintakan hal cinta alam Agar mereka pun tak Bercahya, bercahya Bercahya, bercahya Yesus mau aku bercahya Bercahya, bercahya Ku bercahya baginya Setiap hari ku baca Alkitab yang suci Alkitab yang suci Jauhkan hidup dari dosa Dan rajin berbakti Bercahya, bercahya Yesus mau aku bercahya Bercahya, bercahya Ku bercahya baginya Ku minta Yesus menolong Menghapus dosaku Aku mau turut hukumnya Bercahya selalu Bercahya, bercahya Yesus mau aku bercahya Bercahya, bercahya Ku bercahya baginya Ku bercahya baginya Halo sahabat Cilik Hope Channel Hari ini Miss Rania bersama dengan Gwenda Halo Gwenda Nah Gwenda Miss Rania boleh tanya-tanya tidak? Boleh Gwenda pernah enggak di kelas Gwenda punya teman baru? Pernah Miss Bagaimana perasaan Gwenda? Senang Miss punya teman baru Nah pertama kali bertemu apa yang Gwenda lakukan kalau punya teman baru? Perkenalkan diri sabar main Nah bagus Gwenda Kalau begitu berarti Gwenda sudah menjadi anak Tuhan yang ngera Rama Nah untuk memahami lebih dalam mengenai Rama Kita akan melakukan satu aktiviti Gwenda siap? Siap Miss Oke Nah disini alat dan bahannya Kita menyediakan dua buah balon Nanti satu untuk Gwenda, satu untuk Miss Rania Kemudian ada tisu Gunting Dan kain Nah yang pertama kita harus tiup dulu balonnya Miss Rania bantu tiup ya Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah cukup belum Gwenda? Belum ya? Sudah cukup? Sudah Oke Kalau sudah kita tiup Kita harus ikat Dah Selanjutnya kita coba balon yang kedua Gwenda pegang balon yang pertama Kurang ya Gwen? Cukup? Cukup? Cukup Nah Miss Rania ikat dulu ya Oke Kita sudah punya satu Miss Rania satu Gwenda satu Nah sebelum mulai Miss Rania mau kasih tau Kalau balon ini melambangkan manusia Gwenda Kalau kain melambangkan kasih tuh kasih Tuhan Nah kalau tisu ini melambangkan orang-orang di sekitar kita Gwenda boleh tolong Miss Rania pegang Miss Rania akan gunting-gunting tisunya Oke Miss Kita guntingnya tidak usah terlalu besar ya Kecil-kecil saja Kalau Gwenda di kelas punya banyak teman tidak? Punya banyak Miss Nah ini kita mau buat orang-orangnya ya Supaya melambangkan teman-teman Gwenda yang banyak Segini kira-kira cukup tidak Gwen? Cukup Miss Oke Baik sudah semua Selanjutnya kita sebagai manusia Yaitu balon Sebagai umpamanya balon Kita harus dekat-dekat dengan Tuhan Dengan kasih Tuhan Kita akan gosok-gosokkan Sesering mungkin, sebanyak mungkin Supaya nanti kita lihat reaksinya apa Gwenda boleh bantu pegang ya? Boleh Miss Rania juga pegang Seorang manusia harus dekat dengan Tuhan Sesering mungkin, setiap hari Oke mari kita lihat reaksinya ya Terhadap tisu-tisu yang sudah kita potong kecil-kecil Nah lihat Gwenda Apa yang terjadi Gwen? Tisunya tertarik Tisunya tertarik Nempel ke balonnya ya gak? Iya Miss Wah Gwenda mau coba gak? Boleh Miss Oke Nah yuk Misranya bantu pegang Gwenda gosok-gosok ya Oke Miss Harus kuat ya Gwen Nah Oke mari kita lihat Wah kerkosnya nempel Ketarik ke balonnya ya Gwen? Iya Miss Oke Nah Gwenda kira-kira Dari aktiviti balon ini Apa yang Gwenda dapatkan? Kita harus menjadi ramah kepada orang lain Kalau kita sebagai manusia Bagus Gwenda Kita dekat dengan Tuhan Kita rajin berdoa Apa lagi? Baca kitab Ya Kita akan menjadi pribadi yang ramah Kalau ramah teman-teman Mau gak dekat-dekat dengan kita? Mau gak? Mau Nah Sobat Cilik Hope Channel Kalau kalian mau memiliki banyak teman Kalian harus menjadi ramah Bagaimana menjadi ramah? Harus hidup dekat dengan Tuhan Baiklah sampai disini dulu Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye-bye Dokter sahabatku Ya tolong ku selalu Dokter penolong yang sungguh Dokter sahabatku Perawat sahabatku Ya tolong ku selalu Perawat penolong yang sungguh Perawat sahabatku Guru sahabatku Guru sahabatku Ya tolong ku selalu Guru penolong yang sungguh Guru sahabatku Petani sobatku Ya tolong ku selalu Petani penolong yang sungguh Petani sobatku Polisi sobatku Polisi sobatku Ya tolong ku selalu Polisi penolong yang sungguh Polisi sobatku Polisi sobatku Ya susah sahabatku Ya tolong ku selalu Yesus penolong Yesus penolong Sejati Yesus sahabatku Yesus penolong Sejati Yesus sahabatku Tan hopeful Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to everyone who is celebrating their good day today. Hello, terima kasih untuk ucapannya ya. Iya, kami mendoakan yang terbaik untuk kamu di hari yang spesial ini. Bahagia selalu, tambah pintar dan bijaksana, makin dikasihi dan mengasihi sesama manusia. Wih, keren banget wisnya. Aku berharap dapat hadiah dan kue yang banyak. Canda, canda. Dapat doa aja aku udah sangat bersyukur kok. Eh, jangan salah. Aku ada hadiah kok. Tada! Lunchbox berisi fruit salad. Karena kamu sahabat yang paling aku senangi di kelas ini. Teman berantem aku juga sih, sama teman mabar kadang. Dan teman dalam hampir semua hal. Aku bilang mama aku untuk nyatiin hadiah yang spesial lah buat kamu. Ah, so sweet. Aku gak expect hadiah dari aku lho. Tapi, jangan kecewa karena gak ada kue tart ya. Enggak kok, gak sama sekali. Apapun dari kamu, itu adalah hadiah yang terbaik. Yang penting, gak ngaco aja sih hadiahnya. Mama aku bantu nyapin fruit salad premium ini tadi pagi. Isinya tuh ada kiwi, mangga, nenas, anggur, jeruk, dan beri. Pasti enak. Kamu makan deh bentar. Duh, bilang ke anak kalau ini favorit aku. Dan sampaikan ucapan terima kasih aku ya. Eits, bukan cuma itu. Aku punya hal yang lain juga buat kamu. Ah, you are full of surprise. Apalagi ini. Happy birthday. Ah, two of you, my best friend, I hear. With the same gift. Wow, my life is perfect. Hmm, kan aku belum kasih hadiah aku. Nah, kalau dari aku buat kamu, beda tipis sih ya. Karena kita kan pengenet healthy lifestyle nih. Hadiah aku sebotol smoothies. Yeah, pastinya manis dong. Tapi manis alami. Karena ini mengandung cherry, kiwi, susu almond, dan chia seed. Aduh, thank you so much guys. Ayo kita bagi-bagi sama yang lain ya. Mending ini sih, daripada cakes yang too much sugar or sweet. Oke, yuk. Aku juga bawa lebih sebenarnya buat share sama yang lain. Ya, makannya mengandung gula terus. Lama-lama makin manis nih kita. Ya, thanks God. Kalau manis buah kan alami. Berarti aku akan jadi anak manis yang alami. Kalau begitu, ayo kita pamit dulu sama Sobat Nesba Cilik yuk. Bye, Sobat Nesba Cilik. Kamu paling suka main sama siapa? Sama orang benar. Siapa? Pesok pupu saya. Paling suka main game-gamean kayak gitu sama pesok pupu. Games-nya kayak PlayStation gitu? Bukan PlayStation tapi kayak game online di Roblox. Kamu paling suka main sama siapa? Sama temen. Main apa? Kadang main tradisional game terus main cerita-cerita. Tradisional games-nya kayak gimana? Kayak benteng. Kamu paling suka main sama siapa? Sama sepupu. Main apa? Biasanya main game online. Kamu paling suka main sama siapa? Temen. Main apa? Main kayak game online gitu. Kenapa sih kamu suka main game online sama temen kamu? Karena seru. Kamu pernah nggak berdoa sama temen kamu? Pernah. Waktu itu ceritanya lagi kenapa bisa berdoa bareng? Karena doain temen yang lagi sakit. Oh gitu. Jadi berdoa sama temen untuk temen yang lain yang lagi sakit? Iya. Kalau berdoa pernah nggak sama sepupu kamu? Pernah. Doain apa? Doain untuk ujian. Kamu pernah nggak berdoa bareng sama temen? Pernah. Ngedoain apa itu? Buat ujian. Buat ujian. Pernah doain temen kamu nggak? Pernah. Kenapa? Karena ada yang sakit atau mereka perlu bantuan. Oke. Kalau di doa pribadi kamu, kamu pernah doain temen? Pernah. Kenapa? Karena temennya lagi kesusahan. Untuk ujian. Kalau doain orang lain, temen kamu pernah nggak? Pernah. Doain apa? Karena dia ulang tahun sama lagi sakit. Oh gitu. Oke. Kalau mendoakan temen pernah? Pernah. Mendoakan apa? Mendoakan... Tepat bijaksana. Bijaksana? Dalam hal apa? Pelajar. Pertabular. Terima kasih.